Rekomusik 68 triliun, tapi 2023 nanti akan naik lagi. Nah penggunaan dana desa tentu pada intinya, kalau ditanya dana desa itu untuk apa, itu sebenarnya saya pakai ini sebenarnya. Dana desa itu untuk apa saja boleh, apa saja boleh, kecuali yang jelarang, itu sudah sebenarnya, nggak ada yang punya. Nah, kalau kemudian terpedistrikan lagi, semua hal yang tekan dengan pembangunan desa, boleh menggunakan dana desa asal untuk kepentingan yang sangat terat dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Sudah, itu saja. Jadi apapun yang dilakukan oleh desa asal dengan dana desa, asal punya ikatan bar atau punya kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan terhadap pengembangan sumber daya manusia, maka itu boleh digunakan, menggunakan dana desa. Nah, tetapi sebagai amarah undang-undang, pengembangan desa tiap tahun harus mengeluarkan yang namanya Permen Prioritas Penggunaan Dana Desa. Nah, disitulah kita memiliki alatan agar dana desa yang merupakan transfer ABBN, itu bisa selaras dengan RBJFM, selaras dengan strategi pembangunan nasional, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Misalnya, ketika pandemi COVID, maka dana desa untuk BRT. Itu berarti memang berotak pembangunan pada waktu adanya COVID itu, apa, untuk sebagian untuk BRT. Dan itu berlaku sampai dengan hari ini. 2023, ketika pandemi ini sudah tidak ada lagi, dan dampaknya sudah mulai bisa ditangani, tentu BRT dana desa yang kebijakannya didasarkan kondisi pandemi COVID pada waktu itu, tentu akan dirubah. Dilubah bisa saja tidak ada lagi BRT, bisa juga tetap ada BRT, tetapi narasi yang membangun kebijakan BRT. Nah, 2023, narasi yang akan mendasari penggunaan dana desa untuk BRT adalah Pempercepatan, penuntasan, kemiskinan ekstrim. Yang indesnya sudah keluar, nah dana desa itu tetap dipakai untuk BRT. Tapi tidak sebesar, predisi saya, tidak sebesar untuk COVID. Kenapa? Karena fokus pada warga miskin ekstrim. Nah, ini juga menjadi prioritas kita. Nah, itu, kemudian dana desa untuk padat karya tunai. Padat karya tunai ini adalah satu tentu,